Hai Hai sebelum kalian lanjut videonya please subscribe like share and comment semoga aja video gue bisa ngebantu buat kalian Hai welcome to my youtube video dan ini adalah video pertama gue sebenarnya masih bingung mau bikin video channel tentang apa gitu tapi akhirnya gua putusin buat bikin channel tentang beauty vlogger bukan tentang cara makeup disini gue lebih fokus kayak buat cara ngilangin jerawat cara ngilangin bekas jerawat dan lain sebagainya kayak gitu karena sebenarnya muka gue nggak sehalus semulus beauty vlogger yang lain cuman disini gue mau nge-share aja ke kalian gimana sih cara ngilangin jerawat dan lain sebagainya kayak gitu Oke di video pertama gue ini di video pertama gue ini sesuai judulnya juga gue mau nge-share ke kalian gimana sih cara ngilangin jerawat dengan cuka apel Oke sebenarnya cuka apelnya itu udah dibahas sama vlogger-vlogger lain dan mereka itu ada yang berhasil ada juga yang katanya bikin kulit malah jadi ruang pakai cuka apel malah kulit jadi jerawatan pakai cuka apel Oke jadi cuka apel ini itu baik atau enggak sih buat kulit Oke kita bahas di video ini ada banyak banget brand cuka apel di luar sana ada tahesta tahesta itu dari brand Indonesia terus ada SNW terus ada yang itu tuh yang dijual di toko online banyak banget yang 20 milinya berapa yang 60 milinya berapa harganya yang 100 milinya berapa harganya lalu mereka itu sama enggak sih enggak mereka itu beda-beda dari kandungannya ya kalau ada yang 100% murni cuka apel ada yang cuman berapa persen cuka apel dan gue disini gue pakai dari brand SNW yang ini Apple Cinegar ini Apple Cedar Vinegar yang ini ini kalian bisa beli di Tokma ataupun Borma gue dapatnya disitu harganya itu kisaran 50-60 ribuan nah untuk kandungannya untuk kandungannya kandungannya sendiri ini tuh kandungan cuka apelnya cuma 5% keuntungannya kita nggak perlu lagi campur sama air jadi kita langsung tap 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 nah kayak gitu kecuali yang kandungannya 100% itu kalian harus campur lagi sama air kalau mau dibikin toner harus satu banding satu ataupun satu banding dua apa kayak gitu kalau situ kapel ini tuh enggak sih gue nggak campur lagi sama air jadi gue langsung tap tap aja di wajah di kulit kita kayak gitu Oke terus permasalahan yang kayak cuka apelnya malah bikin ruam atau cuka apelnya malah bikin jerawat itu gimana sih kayak gitu kan kita harus tahu dulu nih ternyata si situ kapelnya itu belum ada penelitian yang benar-benar resmi bahwa situ kapel itu baik buat wajah belum ada penelitian itu tapi kandungan dalam situ kapelnya itu baik buat wajah kayak kandungan apa itu asam alat asam alat kayak gitu terus antel kotasium kalsium terusan vitamin E itu baik buat kulit kan terus kalau buat jerawatnya sendiri asam alatnya itu berperan penting banget buat jerawat soalnya kenapa manfaat asam alat itu diantaranya itu dia bisa antibakteri dan juga jamur jadi dia itu bisa ngelangin jamur dan juga bakteri kalian pasti udah tahu sendiri kan kalau jerawat itu disebabkan karena bakteri nah si cuka apel ini itu bisa ngilangin jerawatnya karena dia itu ada kandungan asam alatnya bukan cuma itu ternyata si cuka apelnya itu ada kandungan ahanya loh kalian udah tahu pangan ah itu apa ah itu alfa hidroxyacin nah si ah itu biasanya suka ada dalam kandungan kosmetik skincare dan lain sebagainya biasanya kalau skincare yang ada kandungan ahanya itu biasanya dia bisa ngilangin bekas jerawat ataupun flek hitam karena penuaan itu skincare yang ada kandungan ahanya dan di si cuka apel ini juga ada kandungan ahanya kayak gitu terus dia itu si cuka apelnya itu bisa menyetabilkan PH kulit kenapa nih bisa menyetabilkan PH kulit PH itu apa sih kayak gitu kalian tahu gak sih kenapa ada kulit kering kulit berminyak itu kenapa sih kayaknya ternyata itu disebabkan karena ketidakstabilan PH dalam kulit nah dalam si cuka apel ini itu kandungan asamnya itu sama kayak asam di lapisan kulit jadi si cuka apel itu bisa menyetabilkan dengan PH kulit yang tadinya kulitnya berminyak sekarang lebih normal kayak gitu yang tadi kulitnya kering sekarang lebih normal kayak gitu terus untuk cara pengaplikasiannya sendiri sih eh ada banyak banget cara pengaplikasiannya diantarnya kalau kalian mau bikin masker kalian bisa campurin sama madu sama madu satu banding satu kayak misalkan nih satu banding cuka apel tambah satu sendok maaf 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 satu sendok cuka apel ditambah satu sendok madu terus kalian olesin ke wajah kalian tunggu 5-10 menit udah itu cuci muka kalian terus ada yang juga dibikin tonal sesuai perkataan gue tadi nih kalau kandungan cuka apel nya 100% kalian perlu campurin lagi sama air entah itu satu banding satu ataupun satu banding dua kayak gitu tapi kalau dari brand S&Y ini itu dia itu udah kandungan cuka apelnya cuman 5% dan gue lebih suka gitu soalnya enggak perlu ribet lagi campur sama air kayak gitu untuk cara pengaplikasiannya sendiri sih gue enggak terlalu ribet sih orangnya jadi gue enggak campurin sama madu kadang juga kalau ada duang waktu gitu gue campurin sama madu tapi kalau lagi sibuk-sibuknya kayak gitu gue enggak campurin sama madu caranya kayak gimana jadi caranya gini nih kalian siapin kapas nih ini kapas Oke ini kapas kalian masukin si kapasnya ke cukap apel nah sampai dia basah basah karena cukup apelnya kayak gini nah sampai basah kayak gini udah itu kalian tap ke bagian yang berjerawatnya kayak gini tap set nah udah itu kalian bisa simpen tapnya ke bagian yang berjerawat ataupun ke bekas jerawatnya kayak gitu kalau dulu sih gue karena full banget jerawatnya banyak banget di wajah jadi gue kapasnya itu di olesin ke semuanya ke seluruh wajah sampai hidung kemana-kemana gitu oke tambahan gue lupa kita review nih si cukap apel ini itu baunya bau banget setiap produk cukap apel pasti bau-bau banget kadang itu suka perih ke mata dan juga ke hidung makanya hati-hati kalau sampai ke isep hidung ah itu udah 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 nggak enak banget pokoknya dan baunya itu bener-bener apa ya mengganggu banget gitu makanya gue pakai cukap apel itu sebelum mandi jadi sebelum mandi gue pakein juga cukap apel entah itu pagi ataupun malam kalau pagi misalkan bangun tidur gue pakein dulu cukap apel kayak gini sambil beres-beres terus sambil siap-siap kerja gue pakein dulu cukap apel ke wajah udah itu mandi kayak gitu dan udah kayak gini itu kalian tinggal tunggu 5-10 menit Oke kita udah tunggu 5-10 menit mungkin videonya bakalan gue jeda dulu nah oke ini udah 10 menit kapasnya juga udah mulai agak keringan nah agak keringan kayak gini kalian pokoknya sampai kapasnya agak keringan kayak gini jadi si cukapnya itu benar-benar ngesap kulit jadi sampai kapasnya agak kering kayak gini udah itu kalian copot aja sampai kering kayak gini udah itu kalian copot udah itu kalian cuci muka udah cuci muka sampai bersih kayak gitu ya karena baunya itu baunya sangat-sangat bau udah itu tidur deh atau apa gitu udah beres mah oke kalau cukap apel ini itu sebenarnya gue nggak saranin buat kalian yang punya kulit yang benar-benar sensitif gue nggak saranin si cukap apel ini itu karena kenapa karena si cukap apel ini tuh PH nya itu 5 sampai eh 2-3 gitu itu APH nya itu pokoknya kadarnya itu agak tinggi gitu jadi kalau kalian yang punya kulitnya benar-benar sensitif si cukap apel ini tuh bakalan bikin kulit kalian merah ataupun ruang kayak gitu ruang kemerahan kayak gitu makanya kalian perlu testimoni dulu nih ah misalkan cukap apelnya dikit aja oleh sim dulu ke wajah oleh sim dulu ke wajah terus gimana efeknya apakah kemerahan atau kayak gimana kayak gitu kalau misalkan malah jadi kemerahan sebaiknya kalian nggak perlu lanjutin pakai cukap apel kalian pakai produk yang lain aja kayak gitu terus tapi kalau di wajah kalian nggak apa-apa gitu malah bagus gitu kalian lanjutin aja dan satu hal satu hal lagi cukap apelnya itu nggak nggak bisa gitu dalam satu hari gitu dalam satu kali pemakaian gitu si jerawat di wajah kita tuh langsung hilang gitu nggak nggak kayak gitu jadi perlu proses gitu oke dalam satu hari dalam satu kali pemakaian memang si jerawatnya itu agak mengempes gitu agak mengempes jadi kalian juga perlu teratur pakainya satu hari sekali gue pakainya satu hari sekali entah itu udah bangun tidur ataupun sebelum tidur gue pakainya pokoknya sebelum mandi gue biasanya suka pakai dulu cukap apel kayak gitu terus kalau misalkan ingat ya kalau kulit kaliannya sensitif banget gue nggak sarani cukap apel ini oke thanks for watching my video makasih banget buat nonton video pertama gue ini dan maaf kalau ada salah-salah kata dan please kalian komentar soal gimana-gimananya kalau gue salah kata gitu please kalian bully aja gue kayak gitu karena gue sangat suka dibully karena biasanya itu buat bikin pelajaran gitu buat gue mana yang salahnya mah yang benarnya biar gue bisa lebih baik kayak gitu sekian dulu review tentang cukap apel dan cara ngilangi jerawat pakai cukap apel ini untuk video selanjutnya gue mau review tentang vitasid vitamin acid itu ah udahlah nantilah gue bakalan review itu nanti please subscribe my video my channel please subscribe my channel pokoknya kalian ikutin terus update video terbaru dari gue dan follow Instagram gue di wahyuddin subscribe 1309 kalian bisa follow Instagram gue disitu buat update terus setiap video gue and goodbye sampai jumpa di video selanjutnya makasih bye 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 Terima kasih.